Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini udah dilelang posisinya Lewat KPKNL apa yang bisa dibatalkan Oke apapun yang terjadi Itu masih bisa kita batalkan Atau kita negosiasikan Usahakan pertama ke banknya Buatin somasi aja bahwa kita Sangat operatif sekali segala macam-macam Buatin somasi aja kalau memang udah Seperti itu udah ada tanggalnya segala macam-macam Buat somasi Somasi apa tuntutan Jadi yang dituntut siapa pertama ini Apa itu banknya kedua KPKNLnya Ketiga Tembusin ke OJK juga Tapi dua itu yang ada somasi Dan bila perlu Kalau saya kemarin ngasih contoh juga ya Buatin surat pelaporan ke polisi Jadi Kok bisa ke polisi Buat pelaporan aja ke polisi Bahwa dia melakukan tindakan semena-mena Perbuatan melawan hukum Bahwa kita masih negosiasi Oh kalau kita belum negosiasi Belum apa-apa Lakukan negosiasi segala Minta buatin surat ke banknya sendiri Ini pertama kalau bisa buatin hari ini Buatin Hari ini juga buatin surat ke banknya itu Minta pembatalan lelang Tembuskan ke OJK dan juga ini Dan bilang Dua hari kalau gak ada kabar Saya akan kita konsumasi Kita konsumasi Jadi seperti itu Jadi buatin pembatalan lelang Judulnya adalah Perihalnya adalah pembatalan lelang Permohonan negosiasi Dan Negosiasi gitu aja Dan permohonan pembatalan lelang Jadi ngomong ke mereka ke bank Bahwa kami sangat kooperatif sekali Saya ingin Kita akan Mohon diberikan penyelesaian Pada kami Untuk penyelesaikan Masalah ini Dengan negosiasi dahulu Yang kami butuhkan adalah Buat ini seperti SP1 Pertama minta dibatalkan lelangnya Yang kedua Kita minta outstanding Amap payment history Untuk penyelesaian ini Kami butuh payment Stay in payment history Karena selama ini Kami belum lengkap mendapatkan datanya Minta kasih waktu Seminggu atau berapa Kan biasanya Kalau lelang itu Seatu bulan dikasih waktu Sebulan ke dua minggu Nah Kalau ketika mereka Dan kalau bisa Anda antarkan sendiri Buatin Tanda terimanya Kirimin Nah disitu ada batasnya Mohon Negosiasi Kalau gak bisa juga Anda buatin langsung somasi Somasi Dan sekalian pelaporan ke polisi Bahwa Ini saya sudah 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 Ini Polisi terima Enggak terima Enggak masalah Yang penting Anda buat sulat pelaporan Buat pelaporan Jadi minta Surat pelaporannya Surat pelapor ke polisi Yang dilaporkan siapa? Kepala bank Dan itu Kalau bisa Tembusin dengan Informasinya Kalau memang dapat Jadi dengan polisi Saya butuh sulatnya Saya melaporkan Melaporkan Tindakan sebenarnya Mau ngelelang Aset saya Polisi terima Enggak terima Enggak masalah Kalau tidak terima Kalau diterima Buat ini Saya butuh Lapor Saya sudah pernah melapor Saya butuh surat Ini penting Ini ada masukan Dari salah satu Pengacara senior Yang memberikan masalah Seperti itu Pau halam Bisa jalan Yang penting kita lakukan Kalau saya Melakukan berbagai cara Terus yang kedua Buatin somasinya Kalau nggak bisa juga Somasinya kasih waktu Seminggu Sebelum lelang dimulai Yang disomasi Pertama siapa? Pertama adalah Si banknya Kedua si KPKNLnya Tembusannya Kasihin ke si ini Tembusan OJK Tembusannya Dan yang ketiga Ketika somasi nggak bisa Dan dia tetap ngotot ngelelang Dengan nego Nggak bisa juga Terpaksa Anda Lakukan gugatan Jadi gugatan Nah kalau di bawah 500 juta Itu gugatan sedana Kalau di atas 500 juta Itu lakukan gugatan Gugatan biasa Berapa biayanya Siapa yang di gugat Pertama pihak banknya Kedua KPKNL Ketiga tembusannya BPN Nah tadi somasinya Tembusin juga ke BPN Jadi ke BPN Anda tembusin juga BPN, OJK KPKNL BPN di gugat juga Kalau di gugat boleh Kalau nggak ya Nggak apa-apa Kalau saya nggak usah gugat Yang di gugat adalah Si ini aja Si bank sama si KPKNL Karena kita kan gugatan seperti itu Kalau ini melakukan Tidakkan belah-belah Bahwa kita kooperatif Berapa biayanya Kalau Anda nggak mampu Bisa gratis Tapi Anda harus Buatin surat Tidak mampu Karena di Pengadilan juga Kalau untuk nggak mampu Dikratiskan Terus kalau memang Anda bayar Itu berapa gugatan Yang di gugatkan Yang di gugat dua orang Paling banter di bawah Dua juta Terus Gimana cara gugatnya Selama cecom Buatin surat gugatan Buatin surat gugatan Contohnya ada di SKDAforum SKDA.co.id Saya sudah buatin contoh disitu Jadi mudah-mudahan Ini bisa menjauh semua Kalau salah Saya banyak salahnya Kalau kurang Saya gudang kekurangan Kalau Anda terinspirasi Dan karena sudah dijawab Tolong kalau muslim Tambahkan doa terbaik Al-Fatihah Assalamualaikum Semoga saya istiqomah Semoga ubernya bisa jalan dengan baik Saya dirikan usaha Bersama berkah T.O. Jol Ini benar-benar Jadi nomor satu ke depannya Sulit Bagi Allah nggak sulit Bagi kita sulit Bagi Allah nggak sulit Kalau nggak kita Siapa lagi Kalau nggak sekarang Kapan lagi Demikian saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya